Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era keburan cinta yang tak menentu Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Snap and Spark Yang dirilis pada tahun 2023 Ladies and gentlemen, please enjoy this video Let's get it in, Jumbo Ayo, belum bercerita nih, belum bercerita nih, langsung bahas film Rasa sui-sui Cerita dimulai di sebuah SMA jurusan seni Dimana sekolah itu banyak murid berbakat dan bersaing untuk menjadi seorang idola Banyak alumni dari sekolah itu menjadi artis terkenal Namun di satu sisi, di sekolah itu terdapat murid yang culun bernama Donggyu Yang hanya duduk sendirian karena tak memiliki teman Dirinya menjadi bahan berudungan oleh kelompok lain Hingga kejadian berundungan itu dihentikan oleh seorang siswi Kedatangannya membuat tukang buli tak berani melawan karena perbedaan kasta levelnya Kemudian siswi itu langsung memotret momen di saat bersama Donggyu Dan di-upload di sosial medianya Dengan caption jika mereka adalah teman Kemudian siswi itu pun pergi dari sana Sontak kejadian itu membuat heboh para murid yang melihatnya Secara mengejutkan, Donggyu langsung memiliki banyak teman Dimana diketahui cewek itu bernama Yeji Yang merupakan siswi populer dan status sosialnya sangat berpengaruh di sekolah tersebut Namun faktanya, Yeji menolong Donggyu karena sebuah bisnis Yang dimana Donggyu ingin pansos kepada sosok Yeji Setelah pekerjaannya berhasil, hubungan mereka berdua menjadi saling tak kenal satu sama lain Di tempat lain terlihat siswa yang jago bermain piano Siswa itu bernama Sobin Sosoknya yang tampan dan bakatnya dalam bermain piano membuat banyak cewek menyukainya Di sisi lain, Sobin memiliki rival dalam bermain piano Yaitu Kim Dan Sosok cewek terlihat culun dan terlahir dari keluarga kaya Kim Dan bekerja keras untuk mengikuti kursus piano Agar dapat bersaing dengan Sobin dan benar saja Kim Dan bisa sejajar dengan Sobin untuk mendapatkan penghargaan sebagai murid berprestasi Di sisi lain, saat itu Yeji menatap mata Sobin Begitu sebaliknya Sobin membalas dengan senyuman manisnya Di sini beredar rumor tentang kedekatan mereka berdua yang di mana Yeji dan Sobin sudah berbacaran Dibuktikan Sobin yang begitu perhatian kepada Yeji Yang melebih dari hubungan sebagai teman Namun di sini Yeji terlihat marah Karena sikap Sobin yang terlalu perhatian Karena faktanya Yeji masih kecewa terhadap perasaan di masa lalu Kemudian cerita kembali ke masa lalu Yang di mana Yeji dan Sobin merupakan teman sejak kecil Mereka tumbuh di lingkungan yang sama Dulunya Sobin terlihat biasa Namun saat remaja Sobin terlihat tampan dan Yeji mulai menyukainya Di saat beranjak SMA, Sobin sudah menjadi cowok populer dan Yeji masih menjadi cewek biasa Hingga di suatu momen Yeji berjalan bersama Sobin dan Hyuk Di saat itu Yeji menyuruh Hyuk untuk melakukan live streaming tentang kedekatannya bersama Sobin Di sini Yeji masih gugup untuk mengegam tangan Sobin Namun tiba-tiba Sobin meraih tangan Yeji dan hal itu membuat suasana menjadi romantis Dan kejadian menimbulkan komentar yang mendukung ketekatan mereka berdua Kembali ke masa sekarang Hubungan mereka berdua sebagai teman sudah berjalan selama 10 tahun Dan status mereka belum menjadi sepasang kekasih Yeji sebenarnya terbawa perasaan Akan perhatian yang ditujukan oleh Sobin Akan tetapi dirinya berpura-pura mengabaikannya Di sisi lain Kim Dan memperhatikan ketekatan mereka berdua Selang beberapa waktu terlihat Kim Dan yang berada di dalam toilet Dirinya ingin berdandan agar terlihat cantik Karena sebenarnya Kim Dan iri dengan kecantikan Yeji Namun Kim Dan masih tak percaya diri jika dirinya berdandan Di kesukan harinya saat di sekolah terlihat Yeji dan Sobin sedang mengobrol Di sini Yeji memiliki suatu rencana Yang dimana dirinya mengungkap perasaannya kepada Sobin Di saat bertemu di taman sepulang sekolah nanti Hingga akhirnya mereka berdua bertemu di sebuah taman Di sini Yeji memeradikan diri untuk berkata jujur Jika selama ini dirinya mencintai Sobin Dan ingin menjadi kekasihnya Mendengar hal itu Sobin terkejut dan mengatakan Jika dirinya tak bisa menjawab dan menerima perasaan Yeji untuk sekarang Di sini terlihat Sobin yang merahasiakan akan sesuatu Hingga seiring berjalannya waktu mereka bertemu kembali di taman Awalnya terlihat Yeji bahagia karena melihat perhatian Sobin yang begitu lebih Akan tetapi Sobin tiba-tiba berkata Jika dirinya menolak cinta Yeji dan memilih Kim Dan sebagai sang kekasih Sontak Yeji masih tak percaya akan berkataan Sobin Jika dirinya hanya dianggap seperti adiknya Dan Sobin hanya memberikan harapan palsu Di malam harinya Yeji bersedih dan masih memikirkan kejadian yang dialaminya Kenangan bersama Sobin akhirnya pun hancur Di kesempatan harinya terlihat Yeji dan Sobin bertemu Dan mereka berdua terlihat canggung di saat bertemu dengan Kim Dan Namun di sini diketahui Jika hubungan asmara Sobin dan Kim Dan masih mereka sembunyikan Saat di dalam kelas Yeji terlihat cemburu Di saat melihat Sobin dengan Kim Dan yang begitu akrab Di sini Yeji masih merenung dan membandingkan kelebihannya dengan Kim Dan Sosok Kim Dan yang pendiam dan sangat pintar dan juga jago bermain piano Yang menurutnya Sobin lebih menyukai Kim Dan dibandingkan dirinya Kemudian saat di dalam toilet Yeji bertemu dengan Kim Dan Di sini dengan kata tersirat Kim Dan berterima kasih kepada Yeji Dan hal itu membuat Yeji kesal dan langsung pergi dari sana Selang beberapa waktu di sekolah itu dibuat heboh dengan berita Dong Kyu Yang mendapatkan kontrak di dalam sebuah iklan Di awal cerita Dong Kyu yang dianggap culun dan sekarang Tiba-tiba menjadi terkenal karena jasa pansos dari Yeji Semua teman sekelasnya menyambut Dong Kyu dengan penuh bahagia Kemudian di saat berada di kos-kosan Dong Kyu bertemu dengan teman sekamarnya Yang bernama Seon Jai Dirinya berbakat di dalam bidang musik dan merupakan murid pindahan Namun Seon Jai sering bolos sekolah dan memilih untuk menyendiri Di sini Dong Kyu menyuruh Seon Jai untuk masuk sekolah Agar tak dikeluarkan dari sekolah Dan juga Dong Kyu bercerita Jika dirinya akan mulai debut menjadi bintang iklan untuk pertama kalinya Terlihat Seon Jai yang sangat marah setelah mendengar cerita Dong Kyu Hingga di malam harinya di saat tiba debut Dong Kyu Ternyata banyak agensi mematalkan kontrak dengan Dong Kyu Karena menurut pihak agensi kurang menarik penampilannya Di kesekan harinya Yeji yang bersama Saina Tak sengaja bertemu dengan Sobin dan Kim Dan Di sini Saina terkejut Jika Kim Dan diam-diam bersama Sobin Dan Yeji yang masih kesal pergi dari sana Namun hal itu membuat Sobin mengejarnya Selang beberapa waktu terlihat Sobin yang tiba-tiba menjauh di saat bertemu dengan Yeji Karena di saat itu Kim Dan melihatnya Kemudian Sobin kembali berjalan bersama Kim Dan Di sini Yeji dibuat kesal melihat hubungan mereka berdua Dan terkejut melihat perubahan Sobin Hingga akhirnya Yeji pun memiliki sebuah rencana Di tempat lain Seon Jai mengetahui jika fotonya diposting oleh seseorang Dengan caption mencari orang hilang Kemudian Seon Jai melihat ponselnya yang banyak menerima pesan dari sebuah agensi Yang ternyata sosok Seon Jai sebenarnya sangat populer Namun dirinya lebih menutup diri Di sisi lain kabar kegagalan debut Dong Hyu sudah menyebar di sekolah Dan Dong Hyu kembali dirundung oleh sekelompok yang tak menyukainya Namun tiba-tiba Seon Jai datang untuk menolong Dong Hyu dari kelompok perundung itu Kemudian Seon Jai menemui Yeji Karena ternyata seseorang yang memposting foto Seon Jai adalah Yeji Di sini Seon Jai menyuruh Yeji untuk menghapus fotonya dari postingan Yeji Namun Yeji menolaknya Karena kesal Seon Jai marah dan mengatakan Jika Yeji adalah sampah Karena menghasilkan uang kotor dari bisnis pansosnya Semua murid yang berada di sana terkejut di saat mendengar hal itu Namun di sini Dong Hyu membela Yeji Jika dirinya sangat berterima kasih dengan bantuan Yeji Karena sebelumnya Dong Hyu hanyalah orang yang diabaikan Dan berkat jasa Yeji dirinya menjadi bahagia Meskipun menjadi populer hanya sebentar saja Hingga kejadian itu dapat dihentikan di saat guru mereka datang Kemudian Yeji dan Seon Jai dipanggil di ruang guru Di sini Seon Jai kena marah karena sering bolos sekolah Dan mempertanyakan permasalahan apa yang sudah terjadi Kemudian Yeji tiba-tiba berkata Jika dirinya akan ikut serta di dalam festival seni yang sebentar lagi diadakan Dan Seon Jai akan menjadi pasangannya Karena diketahui sarannya mengikuti acara itu minimal dua orang Dan semua itu sudah direncanakan oleh Yeji Hingga di saat berada di luar sekolah Seon Jai menolak hal itu Dan menyuruh menghapus fotonya Namun Yeji menolaknya karena dirinya sudah merencana akan hal tersebut Dan Yeji mengetahui bakat Seon Jai Hingga akhirnya mereka berdua pun berdebat Dan Yeji memaksa Seon Jai untuk menjadi pasangannya di acara festival nanti Di tempat lain terlihat Sobin memasuki sebuah bar Yang ternyata Sobin bekerja di sana sebagai pemain band Di saat itu pemilik bar menyukai permainan piano Sobin Kemudian setelah selesai permain Sobin bertemu dengan pemilik bar untuk mendapatkan gaji Dan akan ditransfer ke rekening Sobin Namun di sini Sobin menolak dan menginginkan uang cash untuk gajinya Karena diketahui Sobin memasukkan identitasnya menjadi seorang mahasiswa Karena jika Sobin mengaku menjadi pelajar SMA Dirinya tak bisa bekerja di bar tersebut Dan Sobin merahasiakan hal itu Karena dirinya sangat membutuhkan uang Kehidupan yang sangat miskin dan keluarga yang memiliki hutang yang banyak Karena hal itulah Sobin harus bekerja keras Di kesekan harinya Yeji datang ke tempat Seon Jai Yang dimana Yeji ingin mengajak Seon Jai untuk masuk ke sekolah Akan tetapi Seon Jai menolak ajakan tersebut Disini Yeji tak putus asa Dirinya berusaha untuk menyakitkan Seon Jai Agar menjadi pasangannya di dalam festival tersebut Hingga hari pun berlalu Yeji berhasil membawanya ke sekolah Namun sampai di depan sekolah Seon Jai ingin bolos sekolah Hingga akhirnya mereka pun bolos sekolah bersama Di dalam sekolah terlihat Sobin dan Kim Dan berlatih piano Karena diketahui mereka berdua mengikuti acara festival tersebut Dan peserta lain juga ada Sana dan Hyuk Di tempat lain terlihat Yeji memohon dan merayu Seon Jai Agar ikut menjadi pasangannya Dan hal itu membuat malu Seon Jai Yeji beralasan Jika dirinya ingin membuktikan kepada semua orang Namun sebenarnya dirinya ingin bersaing dengan Kim Dan dan Sobin Hingga di hari pendaftaran Seon Jai datang tepat waktu Dan hal itu membuat semua murid terkejut Namun tak berhenti di situ kejutannya Semua murid mendapatkan sebuah kiriman video Di dalam video itu terlihat Sobin dan Kim Dan Yang di mana status mereka menjadi pasangan Telah dipublikasikan kepada semua murid Sosok yang mengirim video itu adalah Kim Dan Semua itu dilakukan karena satu hubungannya tak ingin sembunyikan lagi Dan Sobin hanya terdiam tak bisa berbuat apapun Terlihat Yeji yang sangat terkejut akan hal itu Dan Seon Jai melihat ke arah Sobin Kemudian Sobin pun keluar kelas Dirinya sangat kesal dengan apa yang terjadi Hingga Sobin mengingat akan masa lalunya Yang di mana di awal semester pertama Di saat itu Yeji sudah populer dan berteman dengan Sobin dan Hyuk Di sisi lain Kim Dan sudah menyukai sosok Sobin Namun rasa suka itu masih dipendam olehnya Hingga kemudian Kim Dan meminta bantuan Yeji Dengan menulis surat di dalam loker Yeji Yang di mana Kim Dan ingin menjadi temannya Agar dirinya bisa berkenalan dengan Sobin Dan menjadi temannya Dan kejadian Kim Dan meminta bantuan kepada Yeji Telah diketahui oleh seseorang Yaitu Saina Dirinya ingin berteman dengan Yeji Karena ingin masuk ke dalam kelompoknya Saina juga memberinya sejumlah uang Hingga akhirnya Saina berhasil pansos dan masuk ke dalam kelompoknya Sejak saat itulah di dalam loker Yeji Banyak surat masuk untuk meminta bantuan pansos dari Yeji Seiring berjalannya waktu Kim Dan terus memperhatikan sosok Sobin Hingga akhirnya Kim Dan mengetahui rahasia Sobin Jika di saat itu Sobin membutuhkan sejumlah uang Untuk membayar sekolah Kemudian Kim Dan ingin membantunya Namun Sobin menolaknya Singkat cerita Sobin memulai bekerja di sebuah bar Dan Kim Dan mengetahui hal itu Dan dirinya merahasiakan hal tersebut Namun di sini Kim Dan memiliki sebuah syarat Jika Sobin harus menjadi kekasihnya Sontak hal itu membuatnya dilema Karena rahasianya tak ingin diketahui oleh Yeji Dan juga teman-temannya Hingga akhirnya Sobin pun datang ke rumah Kim Dan Untuk menolak syarat tersebut Akan tetapi Kim Dan secara diam-diam Merekam video dan mengatakan Jika dirinya sudah berpacaran dengan Sobin Dan di saat itulah Kim Dan juga mentransfer sejumlah uang Untuk membayar sekolah Sobin Hingga di masa sekarang Sobin dengan terpaksa menjadi kekasih Kim Dan Dan hal itu diketahui oleh Yeji Karena perubahan sikap Sobin Singkat cerita mereka mulai latihan Untuk tampil di acara festival nanti Dimulai Sobin dan Kim Dan Yang bermain piano bersama Akan tetapi Sobin mulai tak nyaman dengan Kim Dan Di sisi lain Yeji dan Seonjai terlihat berdebat Untuk menentukan lagu Yang akan ditampilkan Karena diketahui Yeji berbaga di dalam hal bernyanyi Dan Sobin menjadi pengiring musiknya Di tempat lain Hyuk berlatih keras untuk mendapatkan perhatian dari Saena Seiring berjalannya waktu Yeji dan Sobin semakin akrab Dan Sobin mulai menyukai sosok Yeji Hingga akhirnya di saat latihan Tiba-tiba Seonjai mengukapkan perasaannya Jika dirinya menyukai Yeji Sontak hal itu membuat Yeji terkejut Lalu pergi dari tempat itu Di sisi lain Sobin bersedih karena dirinya tak bisa keluar dari pekerjaannya Dan juga dirinya sebenarnya sangat menyukai Yeji Akan tetapi dirinya terjebak di dalam hal permainan Kim Dan Di tempat lain Yeji menelpon Sobin Namun tak disangka Kim Dan yang mengangkat telpon tersebut Hingga di keesokan harinya Kim Dan mulai merubah penampilannya Dan juga menarik perhatian semua teman sekelasnya Dimulai dari Saena Yang dimana saat itu Saena mengikuti sebuah tes Untuk mendapatkan PA siswa Hingga akhirnya Saena berhasil lolos Namun kenyataannya Semua itu berkat bantuan dari Kim Dan Karena diketahui orang tua Kim Dan Sangat berpengaruh Di dalam yayasan sekolah tersebut Sontak Saena terkejut setelah mendengar penjelasan dari Kim Dan Kim Dan mulai menunjukkan jati dirinya Agar menjadi populer di sekolahnya Kemudian Saena terlihat marah Karena Saena merasa direndahkan oleh Kim Dan Di depan teman sekelasnya Hingga perselisian itu dihentikan oleh Yeji Dan Saena pergi dari sana Kemudian Yeji mengajak Kim Dan Untuk mengobrol berdua Di saat tinggal mereka berdua Yeji menanyakan keberadaan Sobin Kim Dan pun menjawab Jika saat ini Yeji tak perlu khawatir Karena Yeji tak mengerti apapun tentang Sobin Dan Kim Dan akan selalu disamping Sobin Namun disini Yeji kesal karena ada sesuatu Yang dirahasiakan oleh Kim Dan dan Sobin Dan melihat kelicekan Kim Dan Kemudian Yeji pun pergi dari sana Di sisi lain Saena masih kesal karena kejadian di kelas Dirinya bertemu dengan Hyuk Karena melihat Saena yang kesal Hyuk mencoba untuk menghiburnya Dan lalu itu membuat Saena sedikit lebih tenang Di malam harinya terlihat Kim Dan yang menelpon ayahnya Jika dirinya membutuhkan bantuan Di keesokan harinya hari festival telah dimulai Terlihat para peserta sudah hadir Namun disini Sobin belum datang ke acara tersebut Terlihat Kim Dan yang cemas akan hal itu Di sisi lain Yeji juga mengkhawatirkan Sobin Dan lalu itu membuat Seon Jai terlihat cemburu Hingga Yeji dan Seon Jai naik ke atas panggung Disini Yeji mulai bernyanyi dan diiringi permainan piano Seon Jai Terlihat para murid menyukai penampilan Yeji Namun tiba-tiba muncul suara percakapan seseorang Di saat Yeji masih di atas panggung Yang dimana suara itu obrolan tentang rahasia bisnis Yeji Dan terlihat menyudutkan Yeji Yang ternyata semua itu adalah ulah Kim Dan Sontak semua murid pun mulai membicarakan kebenaran tentang kejadian itu Dan disini Yeji mencoba untuk tetap tenang Lalu pergi menghampiri Kim Dan Kemudian Sobin tiba-tiba datang untuk menghentikan Kim Dan Dan ingin mengobrol empat mata Di saat mereka sudah berdua Sobin berkata jujur Jika dirinya menyukai permainan piano Kim Dan Namun dirinya tak suka dengan sifat Kim Dan yang buruk Dan Sobin juga berharap jika Kim Dan bisa merubah sifat buruknya Kemudian Sobin berpamitan untuk tak bertemu dengannya lagi Di tempat lain Seon Jai menemui Yeji untuk menghiburnya Dan juga Seon Jai kembali mengungkap perasaannya Jika dirinya sangat menyintainya Akan tetapi Yeji masih belum menanggapi hal tersebut Dan di sisi lain Sobin melihat keakrapan mereka berdua Hingga di sore harinya Sobin menelpon Yeji untuk bertemu di tempat biasanya Hingga akhirnya Yeji pun bertemu dengan Sobin di sebuah taman Di sini Sobin berkata jujur Jika dirinya mengalami kesulitan keuangan Dan Kim Dan datang untuk membantunya Namun semua itu dengan syarat Dan pada akhirnya Sobin mematalkannya Dan ingin bebas dari sosok Kim Dan Mendengar hal itu Yeji pun masih bingung Dengan perubahan sikap Sobin dan terlihat murung Seiring berjalannya waktu Sobin keluar dari sekolah Dan berita itu pun menyebar di sekolahnya Terlihat Terlihat Yeji yang masih bingung Dengan perasaannya Dan secara tiba-tiba Sobin menghilang dari hadapannya Di keesokan harinya Kim Dan terlihat lebih populer di sekolahnya Dan hal itu membuat Sayana kesal dengannya Hingga di suatu momen Sayana bertemu dengan Kim Dan Yang dimana Sayana berkata jika dirinya tak menyangka Dengan sifat aslinya Kim Dan yang sangat buruk Dan hal itu memancing sebuah pertengkaran Yang membuat Kim Dan tak mengontrol emosinya Dan mengatakan jika dirinya telah mengetahui masalah pribadi Sayana Yang tak memiliki keluarga Dan Sayana sangat mirip dengan Sobin Yang tak mau berterima kasih dengan bantuannya Namun tiba-tiba Yeji datang dan langsung menampar Kim Dan Di sini Yeji datang untuk menyadarkan Kim Dan Untuk tak bersikap angkuh Merendahkan seseorang Dan membantu seseorang dengan cara yang baik Mendengar hal itu Kim Dan menyesal dengan perbuatan yang selama ini dia lakukan Hari pun berlalu Liburan musim panas telah tiba Yeji menyibukan diri dengan live streaming di sosial medianya Hingga di suatu malam Yeji melihat penampilan Seonjai bermain piano di sebuah cafe Di saat itu Yeji terhanyut dengan laku yang dinyanyikannya Dirinya mengingat masa lalu di saat bersama dengan Sobin Di sisi lain Sobin juga datang ke acara itu Kemudian dirinya menemui Yeji Dan langsung menggenggam erat tangan Yeji Suasana romantis itu pun terlihat jelas oleh Seonjai Akan tetapi Cerita pun sudah selesai Dari cerita ini Kita bisa mengambil pelajaran Jika kita memperlakukan orang lain Dengan kekuatan uang Itu tak bisa membuat hubungan menjadi lama Karena di dalam hubungan Dibutuhkan sesuatu yang tulus Dan rela berkorban Oleh karena itu Mari kita belajar untuk menjadi lebih baik Agar kehidupan berjalan semestinya Bisa diibaratkan diam seperti kotak barang Bergerak seperti kata terbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!